hai oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh welcome back to my channel mas bro jadi sekali ini gue pengen ngebahas sekitar motor yang baru dirilis oleh Astra Honda Motor nih jadi Astra Honda Motor merilis all new Honda Scoopy 2022 facelift nih wah ini keren banget sih pesannya nih Astra Honda Motor nih bener-bener iya ngamuk lah ya kebaru kemarin dia merilis untuk all new Honda CB 150 X2 yang Adventure 9 sekarang dia ngerilis Scoopy 2022 facelift nah kira-kira ini perubahannya apa aja daripada generasi sebelumnya fiturnya karakternya mesin desain dan segala macem kita bahas pelan-pelan dulu Oke so let's get started jadi PT Astra Honda Motor atau AHM menghadirkan penyegaran terbaru nih pada new Honda Scoopy 2022 nih nah kira-kira nih perubahannya apa aja nih nah perubahan warna dan strip yang memperkuat karakter unik dan fashionable bagi para penggunanya nih jadi melalui tampilan baru ini new Honda Scoopy semakin memikat perhatian nah itu dia teman-teman bisa lihat dari gambarnya nih ini keren juga sih bentuknya bener-bener retro abis nah oke nah penyegaran beragam pilihan warna semakin melengkapi tampilan new Honda Scoopy yang kini memiliki desain stripping terbaru berkonsep modern mengikuti lekukan pada bodi motornya nah karakter unik dan berbeda model ini semakin kuat nih dan menjadikannya nias kutik ini sebagai trendsetter di kelasnya emang gak bisa dipungkirin sih untuk all-new Honda Scoopy ini ya terlaris ya terkeren juga sih untuk di kelasnya kalau untuk Yamaha Vino ya jauh sih kayaknya nah pada varian fashion hadir perpaduan ya pilihan warnanya dari ada warna black black selaras dengan karakter anak muda urban yang aktif nih dalam menjalani beragam aktivitas itu keren nah selain itu dua varian pada tipe Smart Kini yang sudah kiles yakni varian Prestige hadir dengan penyegaran pada velg warnanya nih jadi warna velgnya ada tampilan baru warnanya titanium burn gitulah nah sedangkan pada varian stylish juga mendapatkan sentuhan perubahan warna juga nih ada cover back mirrornya senada dengan warna bodi motor yang semakin terlihat berkelas nih bro dan meningkatkan kepercayaan dari untuk penggunanya emang keren lah untuk Honda Scoopy ini nah direktur marketingnya AHM Pak Thomas Wijaya mengatakan new Honda Scoopy yang kehadirannya lebih dari satu dekade terus menjadi trendsetter nih sesuai dengan perkembangan tren anak muda saat ini Oleh karena itu AHM ingin terus menghadirkan produk yang menjadi partner gaya hidup anak muda nih dengan dukungan fitur-fitur canggihnya untuk menunjang tampilan beraktifitas sehari-hari nah kira-kira fiturnya apa aja yang terbaru nih nah penyegaran warna baru pada new Honda Scoopy dengan warna atraktif serta dilengkapi dengan fitur canggih memberikan pilihan bagi para pecinta motor scooting ini itu yang buat yang untuk yang fashionable gitu lah yang di Indonesia nah kehadiran warna baru dan penyematan beragam teknologi diharapkannya dapat menghadirkan rasa bangga dan menyatu pengendara dengan sepeda motornya kata Pak Ujar Pak Thomas Wijaya seperti itu nah new Honda Scoopy hadir dengan pengaplikasikan teknologi frame atau rangkanya sudah esah nih bro ya rangka esah ini tuh seperti yang dipakai di Honda Genio atau Honda Beat nih bro yang itu lebih rigid dan lebih ringan itu mantap membuat skutik ini tuh lebih lincah dan mudah dikendarai nah fitur-fitur unggulan lain menjadi andalan nih untuk new Honda Scoopy seperti pengisi daya baterai ponsel jenis USB charger ini keren juga bro gampangnya tuh nggak perlu pakai adaptor lagi udah berbentuk USB charger jadi tinggal colok aja mantap jiwa lah serta nih ya pilihan tipu dengan penyematan fitur keyless atau Smart Key yang jelas lebih anti maling gitu lah kalau pakai Smart Key itu enak banget bro gue juga punya n-mac yang pakai keyless gitu lah ya itu lebih nyaman dikendarainya tuh maksudnya kita nggak was-was kalau mau ninggalin motor takut dicolong orang tapi bisa juga sih kecuali dibawa pakai mobil bug gitu ya itunya lebih aman daripada maling nah model ini dibekali generasi terbaru ini mesinnya 110 cc ISP yang hemat bahan bakar nih ini teririt juga nih di kelasnya nih bro selain dari Honda Beat nah kira-kira nih apa ya konsumsi BBM nya berapa nih nanti kita bahas nah sekaligusnya sanggup menyuguhkan performa yang optimal nih walaupun cuman 110 cc nyanyu Honda Scoopy hadir dengan kapasitas tanki bahan bakar sebesar 4,2 liter dan mampu menyuguhkan konsumsi bahan bakar yang irit banget banget nih bro di kelasnya mencapai 59 km per liter nya ini keren banget nih seliter bisa sampai 59 km ini keren banget girit lah ya itu mantap jiwa lah ya melalui pengaktifan fitur ISS jadi kalau ISS diaktifin itu lebih girit lagi bro mantap dengan mode metode pengetesan Euro 3 menjadikan skutik populer ini tuh semakin efisien lebih responsif juga ramah lingkungan tentunya keren nah penyematan smart key atau keyless ya kan itu untuk tipe smart key hadir terintegrasi dengan unswered back system jadi teman-teman kalau mau cari motor di parkiran tidak pada bingung tinggal pencet itu unswered back sistemnya nanti dia bunyi titit titit alah titit titit nah anti-tape alarm juga ada nih sehingga semakin menunjang keamanan serta kemudahan ada alarmnya bro handbag gua belum ada nah untuk USB charger model terbaru pada konsol box dapat dimanfaatkan oleh pengendara nih untuk pengisian baterai ponsel secara lebih praktis tanpa perlu menggunakan tambahan adapter jadi ini yang gue bilang tadi tinggal colok pakai kabel aja nggak usah pakai konforter-konforteran ini keren juga sih nah skutik populer ini menjadi trendsetter nih di kelasnya untuk penyematan fitur charger model seperti ini ya model-model PCX160 juga sama tuh tanpa adapter lagi tinggal colok aja keren nah kombinasi terbaru nih ya panel meternya yang digital kini hadir dengan layar LCD yang lebih besar nih dan mampu menyajikan informasi yang beragam termasuk penunjuk waktu digital konsumsi bahan bakar rata-rata real-time nya juga ada ada trip meter indikator smart key dan indikator baterai juga ada tapi itu untuk yang tipe smart key nih kalau indikator baterainya ini keren lah pokoknya nah serta mempertahankan ya indikator ECO ECO sebagai panduan berkendara efisien jadi teman-teman kalau pengen lebih ya lebih irit ya itu perhatiin aja tuh indikator ekonya tuh jadi kita bisa jangan terlalu ya gasnya tuh terlalu tinggi gitu kan supaya lebih irit lagi nah fitur baru lainnya adalah multifunction hook yang bermanfaat untuk menggantungkan dengan barang bawaan secara praktis nih dengan desain dapat dihutup apabila tidak digunakan itu ya praktis gitulah keren buat bawang si gorengnya kan kalau kalpan yang gantungnya situ nah fitur keunggulan lainnya nih ya pada new Honda Scoopy juga dipertahankan seperti desain pidakan kaki terbaru ini untuk pembonceng yang terintegrasi dengan bodinya jadi memudahkan pengendara membonceng dengan tetap nyaman dan stylish bro nah model baru ini juga mengaplikasikan pelek dual 5 spoke 12 inci nih ukurannya banyak juga sudah tubeless untuk menghadirkan kenyamanan dan rasa aman pengendaranya mantap sudah tubeless nah new Honda Scoopy hadir dengan empat pilihan variannya jadi ada empat pilihan variannya dengan delapan pilihan warna yang telah disesuaikan dengan karakter pengendara yang beragam jadi tergantung teman-teman nih mau yang mana nih sesuai dengan karakternya nih jadi varian sporty hadir dengan dua warna pilihan yakni sporty red dan sporty black kalau yang sporty ada dua bro yang merah sama hitam lah nah sedangkan untuk varian fashion hadir dengan pilihan kombinasi warna baru nih yaitu fashion black nah ada juga tuh ya yang ada warna fashion bluenya juga jadi ada black dan mau apa namanya warna fashion blue gitu ada dua lah nah dua varian lainnya nih untuk tipe yang smart key atau yang keyless nih nah ada juga yang stylishnya juga ada yang plastisnya juga ada nah untuk varian stylish hadir dengan warna stylish brown dan ada juga stylish rednya juga ada yang stylish nah sedangkan untuk varian yang prestis nih hadir bagi para pecinta skutik melalui warna Prestis white serta warna Prestis black kalau gue pribadi kalau gue milih Scoopy gue akan mengambil warna Prestis white nya itu bener-bener mewah bro itu bener-bener apa ya yang gue bisa lihat sih mewah elegan Prestis ya bener-bener sih namanya juga Prestis ya jadi emang lebih mewah gitu lah kalau dibandingkan dengan yang lainnya yang gue lihat sih hampir mirip-mirip Pespa kali ya intinya keren banget untuk warna Prestis silver kalau gue pribadi sih milihnya itu oke jadi gini bro apanya di perubahannya untuk sektor mesin dan segala macem jadi tidak ada ubahan apapun nih dari sektor dapur pacu pada new Honda Scoopy 2022 artinya hanya beda di stripping warnanya aja memang Scoopy baru facelift dan motor ini laris banget nih jadi nggak heran ya AHM sepertinya pede menyambut kelahiran retro Yamaha dengan refreshment ringan di atas nah ini sebenarnya si AHM juga bisa gambangannya tuh menyambut lah untuk kelahiran retro Yamaha yang terbaru yang akan dirilis oleh Yamaha tuh yang kita udah pernah bahas tuh spice suit nya ya kan bahwa Yamaha akan merilis skutik Matic untuk skuter Matic gitu lah yang terbaru nah kita tunggu aja tuh perilisinya kapan dan apa aja nanti kita bahas lah kalau untuk yang skutik retro dari Yamaha nah kira-kira nih harganya berapa nih bang untuk all new Honda Scoopy 2022 ini kayaknya keren banget sih nah gini bro Honda Scoopy varian sporty dan fashion hadir dengan harga OTR Jakarta nya nih ya di Rp20.325.000 itu yang tipe apa namanya fashion nya nih nah sedangkan untuk varian yang stylish dan juga prestige nih ya hadir dengan harganya OTR Jakarta di Rp21.125.000 jadi memang sebenarnya sih untuk kelas 110cc sih ya emang terkesan kemahalan sih karena nyentuh Rp20.000.000 bro Rp20.000.000 cuma dapat Rp110.000.000 ya memang kalau Honda memang harganya mahal sih cuman ya harga jualan juga pasti bertahan juga sih nah oke itu aja sih informasinya tentang all new Honda Scoopy 2022 ini menurut teman-teman gimana nih dengan bentuk yang terbaru seperti ini apakah teman-teman suka atau enggak komen aja di bawah semoga informasinya bermanfaat ya buat teman-teman semua jangan lupa komen like, subscribe-nya, share juga boleh biar yang lain juga akan tahu sekian dari saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh